Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Tsi Haryo, bahagia sekali hari ini bisa kembali menyapa teman-teman. Untuk video kali ini, saya buat untuk menjawab pertanyaan dari salah seorang subscriber saya. Berikut pertanyaannya. Halo KF, gimana kalau apa yang saya impikan, yang sudah saya perjuangkan dengan sungguh-sungguh, namun belum juga ada hasilnya? Apakah harus berhenti atau lanjut? Bagaimana saya tahu akan ada hasil atau tidak? Oke, jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Leoni ya. Saya percaya sepedaian besar dari kita pernah menggunakan jasa transportasi udara. Dan pasti hampir semua dari kita yang pernah menggunakannya pernah mengalami yang namanya penundaan atau delay penerbangan. Bisa delay hanya 15 menit, setengah jam, satu jam, dua jam, bahkan mungkin seperti yang pernah saya alami, sampai sekitar 5 jam. Kalau delay itu hanya terjadi sekitar 15 menit, satu jam, mungkin kita masih oke, masih fine-fine aja. Tetapi kalau delay itu terjadi sekitar di atas 2 jam atau bahkan seperti yang saya alami, 5 jam, maka mungkin kita akan bad mood. Kita akan donkol, marah-marah, mengeluh, menggerutu. Namun tidak peduli seberapa marahnya kita, seberapa donkolnya kita, karena seberapa lama kita harus menunggu. Saya percaya kita tidak akan pernah pergi meninggalkan airport, selama tidak ada pembakalan penerbangan. Kita tidak akan pernah pergi meninggalkan airport, kita akan tetap menunggu sampai datangnya waktu pesawat kita diberangkatkan. Kenapa kita mau menunggu? Kita mau menunggu sebab kita tahu bahwa tidak peduli seberapa lama harus menunggu, tidak peduli seberapa tidak nyamannya situasi yang harus kita jalani. Nah, penerbangan pesawat kita adalah satu yang pasti. Dengan kata lain, kita mau menunggu karena adanya sebuah kepastian. Nah, namun dalam upaya kita untuk mengejar impian, cita-cita, dan harapan, kita pun akan sering dihadapi dengan yang namanya penundaan atau delay. Bisa dalam bentuk ketika doa-doa kita belum juga dikabulkan. Ketika kita berdoa dan berharap agar diri kita atau orang yang kita kasihi bisa segera sembuh dari sakit yang sedang kita alami, atau yang sedang mereka alami, dan kadang-kadang juga berubah. Ketika kita bekerja keras, berusaha, namun hasil tidak kunjung kelihatan. Ketika kita berharap orang yang kita kasihi, mungkin suami kita, agar sikapnya bisa berubah, tapi ternyata tidak pernah berubah sampai saat ini. Ketika apapun yang kita perjuangkan, kelihatannya tetap sama dan tidak ada perubahan. Hidup menempatkan kita pada situasi menunggu, atau hidup menempatkan kita pada posisi delay, dalam posisi penundaran. Namun berbeda dengan ketika kita mengambil delay di airport, di mana kita tahu pasti walaupun lama, keberangkatan pesawat itu adalah hal yang masih terjadi. Namun dalam menunggu tercapainya cita-cita, impian, dan harapan, kita tidak tahu kapan waktunya akan datang, dan kita juga tidak tahu apakah akan datang atau tidak. Namun hanya karena tidak ada kepastian apakah waktunya akan datang atau tidak, bukan berarti kita harus berhenti. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh berhenti? Well, my friend, sebab life is a waiting game. Hidup adalah permainan kita dalam menunggu, di mana berbeda dengan ketika kita sedang menunggu di airport. Ketika kita menunggu di airport, sambil menunggu keberangkatan pesawat, kita bisa duduk saja santai, diam. Namun dalam hidup, dalam menggapai cita-cita, dalam upaya kita menggapai apa yang kita impikan, kita harus menunggu dengan tetap percaya, dan tetap aktif melakukan apa yang harus kita lakukan, agar apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, bisa tercapai. Tidak peduli seberapa tidak jelasnya apa yang ada di depan kita, kita tetap harus melakukannya. Apa benar demikian? Yes! Untuk bisa memperkuat ini, saya akan mencoba menunjukkan sebuah ilustrasi, atau sebuah kisah inspiratif, yang menunjukkan bahwa benar-benar life is a waiting game, di mana Anda dan saya, bukan hanya boleh berusaha dan berharap, tapi kita juga harus percaya dan bersabar menunggu akan datangnya hasil yang kita impikan. Kita lihat bagaimana sepikanya. My dad always said, Son, you get so many movie out, a war in the world, when are you get one of these? Then I just look at my dad, ha ha ha. Dad, I only make comedy action movies. Many years later, I come to Hollywood, meeting with some big studio director, my friend's house, Salon's house. That was 23 years ago. I see these little things in his house. I touch them, kissed them, I smell them. I believe it's good, my finger prints in. The kibit. Then I talk to myself, I really want one. Finally, Sherry calls. I'm sad, are you sure? After 56 years, film industry, making more than 200 films, I break so many bones. Finally, doesn't mind. Thank you. Thank you. Jika seorang superstar seperti Jackie Chan, bersedia untuk tetap menunggu, percaya, dan tetap melakukan apa yang harus dia lakukan, agar impian dan keinginannya bisa tercapai, lalu siapa kita, sehingga kita merasa memiliki privilege, atau memiliki hak yang lebih, untuk boleh berhenti berupaya, mengejar apa yang kita impikan. Oke? Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk di like, di share ke teman-teman Anda, di subscribe channel ini, supaya bisa berkembang, dan di komen, apabila ada pertanyaan, ataupun seperti yang tadi, oleh Ibo Lioni, ada request, untuk video yang harus saya buat, silahkan ditulis sebanyak-banyaknya di kolom komentar, sebab jika Anda tulis sebanyak-banyaknya, maka admin saya akan mengatakan pada saya, bahwa ini pertanyaan yang penting, sehingga saya harus membuat video untuk menanggapinya. Oke? Jumpa lagi dengan saya Ceryang pada video saya yang berikutnya, and I hope you all have an amazing and fantastic day. Salam!